Dan bertingkah kayak di hotel itu, kalau kita lantai 1 kan kelihatannya sebatas 100 meter ya. Kalau kita naik ke lantai 12, itu kelihatannya kan bisa sampai pulang kilometer. Saya memahami bedanya itu, cara berpikirnya itu. Nah makanya, saya walaupun kuliah jurusan perhutanan, kemudian bisa membuat makanan. Karena menurut saya semua itu kita bisa, asal tidak malas. Nah, Martani dulu bagian dari LSM namanya KRKP, OSR itu ketolong tangan di Bunga. Karena teman-teman di KRKP itu enggak ada yang menyenangi bisnis dan berani keluar dari. Kan kalau di LSM itu digaji rutin gitu ya, dan enggak berani usaha. Nah, akhirnya saya memperlantikan diri dan petani yang kami dampingin dulu banyak di Jogja dan sekitarnya ini. Nah, akhirnya karena penyedegah dan kemudian Rita lebih suka kalau di wilayah Jogja, kami bisa di Jogja. Artinya matang itu menghidupi. Nah, kami ingin arti itu bisa dinyalami. Jadilah, apa namanya, usaha, kalaupun dibilang usaha, ya seperti itu. Kami ingin, pertama, kita menjadi bangsa yang mandiri gitu. Entah menjadi bangsa Indonesia atau menjadi bangsa di sungguh-sungguh kita masing-masing itu bisa mandiri. Jirinya mandiri adalah sebesar-besarnya kita tidak tergantung dari orang lain. Nah, kalau, apa namanya, orang kan sering ngomong bahwa penjajahan itu merebut wilayah, apa segala-galanya. Kalau bagi saya, penjajahan yang paling utama adalah dari makanan. Orang boleh kamu punya wilayah ini, tapi kamu beli makan dari saya ya, karena kan begitu. Makanya kalau, tangbronnya mana tadi? Kebar. Kebar? Masa mana? Snobby. Coba kalau dikebar sama Snobby, nyari minyak sawit gampang nggak? Minyak sawit. Di warung, minyak goreng, minyak goreng? Bisa, gampang. Gampang kan, nyari kodol gampang nggak? Kek kodenok. Tapi nyari minyak kelapa, ada nggak di Snobby sama kebar? Hanya, tapi itu untuk pakai pribadi. Sulit kan untuk kita bikin nyari minyak goreng. Padahal di Sao Sapo sampai ke mana? Hemberbaken? Hemberbaken. Hemberbaken itu kelapa banyak sekali. Jadi, kebetulan kami agak tahu, kemarin kan ke Tamro itu, lihat di Tamro itu teman-teman Deki dari Marwastad itu kan mencoba membuat minyak kelapa. Nah, mereka berpikir bahwa kalau menjual minyak kelapa itu ke Kota Sorong, ke Jayapura, ke Jakarta gitu, ke Jawa. Saya bilang, kenapa nggak berpikir menjual minyaknya ke Kebar, ke Snobby gitu kan? Nah, itu kan juga potensi pasar tuh, siapa ada orang, nah itu juga ada potensi pasar. Jadi, terkadang kita lupa, ya kayak gitu-gitu. Jadi, kalau teman-teman hanya bisa ngomong tolak sawit, nah itu sama kayak anak kecil minta, pokoknya pengen permain gitu. Nggak pernah berpikir bagaimana mengadakan permainnya. Jadi, kalau tolak sawit, apa sih alternatifnya gitu? Ada minyak kelapa, nah kalau nggak ada yang mau bikin, itu sama aja kayak anak kecil tadi. Nah, kami mencoba kalau kita tidak suka sawit, entah apapun alasannya, nah kita perlu membuat alternatifnya gitu, apa-apa. Sama kayak kami nggak suka terigu nih, kenapa nggak suka terigu karena impor? Nah, kalau nggak ada terigu pakai apa?